Hari ini ratusan anggota DPR dilantik di kompleks parlemen. Namun, tahukah Anda dari ratusan nama tersebut ternyata ada sejumlah pasangan anggota Dewan yang berasal dari kalangan selebriti. Jadi, kita lihat asal-usul dari konsep yang disebut sebagai etika parlementar. Itu yang tidak diajarkan di dalam partai politik. Sehingga orang yang datang ke parlement itu datang dengan otak kosong tentang parlementarian etik. Akibatnya, penyusunan undang-undang itu sekedar didasarkan pada transaksi kepentingan pragmatik. Bukan konsep yang basisnya konstitusi. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPR RI periode 2024-2029 mengucap sumpah jabatan pada hari ini. 24 diantaranya berlatar belakang artis. Fenomena artis menjadi anggota Dewan bukan hal yang baru. Tercatat, sejak pemilihan umum 2004, beberapa partai politik memasang artis sebagai calon anggota legislatif. Pada pemilu 2004, jumlah artis yang menjadi anggota DPR RI masih di bawah 10 orang. Namun ternyata ada artis yang kompak membawa pasangannya sebagai anggota parlement. Original Intent dari produk DPR RI. Seolah-olah Original Intent itu menjamin keutuhan koherensi logis dari undang-undang itu. Sebetulnya, Original Intent itu baru bisa dilihat koherensinya di ujung undang-undang, bukan di awal. Jadi, kalau misalnya ujung dari undang-undang itu menimbulkan semacam kegaduhan di publik, artinya ada yang tidak logis di dalam legal reasoning. Tentu ada escape-nya, yaitu bawa ke mahkamah konstitusi. Tetapi, dengan cara itu ditambahkan lagi ilogik dari proses pembuatannya. Kenapa? Sebab DPR itu diminta untuk menghasilkan produk yang betul-betul koheren, masuk akal, berguna, jangka panjang. Jadi, kalau diminta di judicial review, itu artinya produk DPR itu KW12. Tidak ada mutunya itu. Tentu Anda bisa katakan, itu prosedur hukum. Iya, disediakan prosedur hukum itu. Kalau tidak puas, silakan ke JR. Tetapi etikanya, kalau saya bikin undang-undang, saya ingin supaya tidak direview di JR. Ya, maka konstitusi. Kan logikanya begitu. Jadi, kalau logika undang-undang itu bolong dan akhirnya diterima, artinya ada transaksi logistik di situ. Logikanya tidak sampai, ditambah pakai logistik. Saya tidak tahu apa transaksi logistik di situ. Jadi, kita mau nyusun negeri ini dengan argumentasi logis sebelum partikel-partikel ini kepentingan rakyat ini transaksi dengan partai-partai lain. Itu kita singkirkan lebih dahulu, supaya kita bersih di dalam melakukan penawaran. Kita lihat asal-usul dari konsep yang disebut sebagai etika parlementarian. Itu yang tidak diajarkan di dalam partai politik. Sehingga orang yang datang ke parlement itu, datang dengan otak kosong tentang parlementarian etik. Akibatnya, penyusunan undang-undang itu sekedar didasarkan pada transaksi kepentingan pragmatik. Bukan konsep yang basisnya konstitusi. Dulu, di abad 14-15, yang disebut konstitusi itu bahkan merupakan hak rakyat untuk membunuh eksekutif, membunuh pemerintah, membunuh raja. Waktu kita pindah dari kekuasaan daulat raja ke daulat presiden, pindah dari sistem kerajaan ke sistem republik, kita masih bawa sisa-sisa mental kerajaan. Karena itu presiden disebut can do no wrong. King can do no wrong. Masih ada. Itu yang menyebabkan orang merasa presiden harus diprotek. Iya, tapi itu sisa-sisa dari sistem kerajaan. Dalam sistem demokrasi, gak ada lagi seharusnya itu. Apalagi DPR yang hanya mewakili sebagian dari kepentingan saya. Saya gak minta dia bikin segala macam di DPR itu. Karena itu di dalam tradisi awal demokrasi, anggota DPR itu gak dipilih, diundi aja. Karena etikanya adalah siapapun yang terpilih, dia pasti paham kepentingan konstituennya. Jadi diundi aja, supaya gak berkelah itu. Ada yang merasa, ah malas gue jadi anggota DPR. Gue suruh aja teman gue atau tangga gue. Jadi dia disuruh sebetulnya. Bahkan lebih sadis lagi, anggota DPR itu disebut sebagai ancilus. Bodakin. Disuruh karena saya malas pergi ke DPR, saya suruh orang. Karena itu wakili saya tuh. Salah ngomong gue panggil balik tuh. Karena itu gak boleh ada imunitas pada DPR. Karena dia peralatan raja, peralatan tuan. Saya tuannya tuh. Nah, saudara-saudara, kita memang lagi berupaya untuk menghasilkan DPR yang bermutu. Kalau disebut transisi demokrasi, kita mesti ingat bahwa transisi itu adalah dua gerak. Gerak keluar dari otoritarianisme, gerak keluar dari otorbaru, dan gerak masuk ke demokrasi itu. Nah, kita baru pada tahap gerak pertama, keluar dari, belum masuk ke. Karena itu tadi, mental order baru masih menyusup, carry over ke dalam sistem parlemen sekarang. Jadi, saudara-saudara, kelihatannya MD3 ini sebaiknya dibatalkan. Sebab dia akan dicatat sebagai sesuatu yang memalukan dalam peradaban. Orang akan ketahuan, nanti ada orang akan bikin disertasi dan menganggap ini lelucon paling indah yang pernah dibikin oleh DPR. MD3 itu. Dasar filosofinya gak ada sama sekali. Efektivitasnya juga gak ada sama. Ditolang mau di judicial review. Kan masih malu kan. Kalau saya bikin produk, Lalu dia gak sempurna karena ngamplasnya gak bagus misalnya. Bikin mebel amplasannya gak bagus, dibawa ke judicial review kan. MK ketawain. Lu, tugas lu adalah bikin mebel, tapi kok ngamplasnya gak bagus. Sama aja. Undang-undang itu, begitu undang-undang dibawa ke makam obisitusi. Artinya, cacat produk. Nah, saya kira itu yang mau saya sampaikan. Dan masih ada waktu sebetulnya bagi kita untuk mengevaluasi seluruh value di dalam cara kita berdemokrasi. Saya hanya ingin berpesan bahwa sekali lagi, hak imunitas itu jangan didewakan. Seharusnya kita mulai cicil untuk menghilangkan hak imunitas itu. Baik pada DPR maupun pada presiden. Kalau presiden imun, DPR imun, dua-duanya saya yang kasih makan ketimun. Lalu saya dipidanakan oleh eksekutif, dipidanakan oleh yudikatif. Legislatif. Oleh legislatif. Legislatif. Nah, teman-teman, tolong pikirkan ini, supaya nanti secara tidak mencatat bahwa ada kedunguan yang dihasilkan oleh reformasi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.